Intro Teman-teman selamat datang kembali di dibacain episode The Work From Anywhere Dan judulnya bukan clickbait teman-teman Kita benar-benar akan belajar dari seorang penulis yang keren banget menurut gue Rolf de Belly ini adalah orang Swiss Dan di saat kita banyak belajar suatu yang American centric Kayaknya penting untuk melihat perspektif dari orang Eropa Fun fact sedikit tentang Swiss Negara ini punya rata-rata gaji 13 kali dari rata-rata gaji orang Jakarta Gila gak tuh? Terus harga apartemen mereka di tengah-tengah kota gitu ya Kurang lebih 4 kali lipat per meter perseginya harganya Dibandingkan dengan harga apartemen di Jakarta Kopi mereka cappuccino nya harganya hampir 2 kali lipatnya kita Per cupnya sekitar 87 ribu Padahal kan ngapain yang mahal-mahal ya Ada kopi yang rasanya oke dan affordable kayak Cavino ini Gue cicip dulu Bold cappuccino toppingnya unik banget teman-teman Cobain deh Nah sama juga dengan keunikan orang Swiss ini gitu ya Dengan segala kelebihannya harusnya mereka punya sesuatu yang kita gak tau Buku pertama sudah dibahas di episode pertama Judulnya The Art of Thinking Clearly Kali ini gue akan bahas buku kedua judulnya The Art of the Good Life Apa aja prinsip-prinsip Zen Stoikisme Atau mungkin juga prinsip mindfulness yang bisa kita pake 3 key takeaway Kita mulai dari sekarang Mental accounting Anggap nih ya teman-teman lo lagi jalan-jalan Di negara ketiga yang penduduknya mungkin kebanyakan miskin Sebut saja negara ini Indonesia Ya pake jet Terus dompet lo ilang teman-teman Eh pas ketemu lagi ternyata semuanya masih ada Tapi duitnya aja yang ilang gitu kan Lo akan memperlakukan ini sebagai A Hari yang paling sial sedunia Atau lo akan bilang Ya udahlah ya Anggap aja amal Mungkin penduduk-penduduk di Indonesia ini Emang sebutu itu Mungkin dia belum pada makan ya Gue masih bisa kok ke ATM Masih ada tabungan gue Gini teman-teman Lo mau marah Gak akan merubah kenyataan bahwa Duit lo berkurang Dan ngomonginan besar gak akan balik Tapi lo bisa banget memilih cara lo meresponi Dan cara lo memaknainya Ini yang disebut dengan Mental accounting Atau dalam quotes dari Rolf Dobelli Living a good life Has a lot to do with Interpreting the facts In a constructive way Contoh lain dalam praktek kita Pernah gak teman-teman Ngerasa stuck di macet di Jakarta Lo udah Kesel banget gitu ya Motor sampe Udah kayak parkir Berjamaah Gak bisa gerak Lo kebelat pipis Laper Kesel Dan udah mau meledak-ledak banget Rasanya isi kepala lo Coba deh Lo nyalain mental accountingnya Gitu ya Lo pikir Kalo gue gak marah-marah nih ya Kalo gue gak abis waktu Abis energi Abis tenaga Marah-marah nih emosi Mungkin gue bisa jadi lebih sehat secara mental Dan karena gue lebih sehat Bisa memperpanjang hidup gue Serus sampe 2 tahun Nah Marah-marah ini jadi gak worth it kan Ngapain? Mendingan lo pilih hidup sehat 1-2 tahun lebih lama Ya gak? Atau gini Lo bisa juga pake mental accounting Lo masih stuck macet Lalu lo pikir Hmm Macetnya kalo sejam Bisa gue pake buat dengerin podcast Three days of lunch Ngobrol sama CEO-nya Nutrifood Yang isinya daging banget Ngebahas leadership Ya kan? Akhirnya sejam ini Gak terbuang percuma Malah jadi isi otak Nah Macet jadi ilmu Nah temen-temen Mental accounting ini Bisa dipake buat hal positif Seperti ini Tinggal lo pilih Mau digunakan apa enggak Ini trik simpel temen-temen Karena mau marah-marah gimana pun Gak akan bisa ngurai macetnya Jakarta Mending kita belajar Gimana memaknainya dengan baik Another mental accounting Kalo dalam topik perduitan Favorit gue adalah Ketika lo ngeliat harga sebuah barang Ya Jangan liat dari rupiahnya Tapi liat dari Berapa jam kerja Yang lo habiskan Contoh Harga sebuah iPhone itu Bukan 20 juta Tapi bisa jadi Empat bulan gaji elu Artinya Empat bulan banting tulang Pulang malem Diomelin bos Mungkin Kalo masih ngerasa worth it Silahkan Semoga trik ini Yang disebut dengan mental accounting Bisa bantu kita lebih mindful Gak hanya dalam menghadapi kesarian Tapi juga soal uang Gimana temen-temen Masih nagi upgrade diri Lanjut ya Bentar gue juga nagi Sama kopinya Let's go What is the meaning of life? Apa tujuan dan makna Dari hidup ini? Pertanyaan eksistensial Yang udah kayak Aplikasi yang kebuka Terus di belakang kepala gue Dan cukup ganggu Ini trigger question nih Buat anak-anak Filosof Dan anak-anak Fisikologi Pasti punya komen Tulis aja di chat di bawah ya Tapi lewat chapter di buku ini Yang isinya cuma 4 halaman Akhirnya gue sedikit Tercerahkan temen-temen Dan gue lebih sedikit Overthinking Banyak pikiran sekarang Namanya overthinking Liburan keluar kota itu Namanya healing Jawabannya sesimpel Bisa bedain antara Makna hidup yang lebih besar Dan makna hidup yang lebih kecil Yang lebih besar itu Kayak pertanyaan-pertanyaan Kenapa sih Manusia diciptakan? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan bumi? Apakah ada spesies lain Di antariksa ini? Ya pertanyaan-pertanyaan ini Baiknya dijawab Menurut kepercayaan teman-teman Masing-masing Yang kita sebut dengan Agama Ya Lalu Makna hidup yang lebih kecil Ini justru yang Lebih ngaruh ke keseharian kita Apa sih goalnya kita? Apa sih ambisi lo? Apa sih mimpinya lo? Kalau ngequote filsuf Yang melahirkan stoikisme Dia bilang gini Arahkan segala tenaga Pikiran Energi kita Ke satu tujuan Dan jadikan itu Endgame lo Filsuf ini namanya Seneca Seneca versi Jaxel ya Tapi joke side teman-teman Ini gue udah alami sendiri sih ya Sejak umur 20an tuh Gue udah jelas punya goal Di usia sekian Gue mau financially independent Gue mau ngambil ke perusahaan karir Hidup gue jadi Lebih relax Nah waktu gue dapet offer Waktu itu Menjadi CEO Sebuah perusahaan Artinya kembali ngantoran Atau ngelanjutin jadi pengusaha Gue bisa dengan cepat bilang B Sebagai pengusaha Karena tadi udah punya goal yang jelas Dan apapun yang menjauhkan gue Dari goal gue ini Gue bisa Dengan gak sungkan Menolak Tapi tetep dengan sopan Ya Itulah dampak Dari punya goal yang clear Kita jadi lebih efektif Menjalani kesaharian kita Ngatur waktu juga Juga lebih baik Kita juga jadi bisa memilih Pertemanan yang lebih baik Yang toxic Apalagi yang toxic positivity Yang seksis Tinggalkan Buru-buru cari support system Yang bisa kita ajak Deep Shout out to Ozar Angkuti Pertemanan yang saling ledek-ledekan Itu namanya lingkungan yang toxic Dan pertemanan yang saling dukung Itu namanya Oke Back to reality teman-teman ya Bahkan ada risetnya nih As usual gue seneng masukin Hasil riset Ada sekumpulan anak-anak Nomor 17 sampai 18 Di Amerika dikumpulkan Lalu ditanya Seberapa penting buat lo Keberhasilan finansial Rating dari seru sampai 4 4 itu penting banget Nah orang-orang ini kemudian diikuti Beberapa tahun kemudian Mereka di interview lagi Ternyata orang-orang yang di usia mudanya Jawab 4 Atau keberhasilan finansial itu penting banget Mereka rata-rata punya income yang lebih tinggi Teman-teman Dan mereka juga lebih happy Tapi ternyata Kalau kita gali lagi Bukan hanya karena Pendapatannya lebih tinggi Tapi justru karena Mereka berhasil mencapai goalnya mereka Apapun goalnya itu Jadi teman-teman Siapa yang ngerasa hidupnya biasa-biasa aja Mungkin kamu belum punya goal yang jelas So start today Google Cara bikin goal yang smart Ya Banyak yang ngejelasin Ayo belajar mandiri Sekarang gue masuk ke poin yang berikut Kalau gue kasih lo 5 item nih teman-teman ya Kopi Seks Netflix Ngedidik dan membesarkan anak Volunteer kegiatan sosial Oke Sekarang rating coba Seberapa menyenangkan kegiatan-kegiatan ini Dari 1 sampai 10 10 itu enak banget Menyenangkan banget Jawab 5 detik sambil gue seruput kopi dari kafino lagi Sudah Nah sekarang teman-teman itemnya masih sama Tapi pertanyaannya gue ubah Ya rating lagi 1 sampai 10 Tapi seberapa bermakna 10 artinya bermakna banget Ayo 5 detik jawab Sampil gue seruput kopi lagi Dan Nah biasanya hasil jawabannya akan berubah teman-teman Ya kecenderungannya Yang tadi bicara soal membesarkan anak Ratingnya biasanya akan lebih sedikit menyenangkan dibandingkan dengan makan coklat atau seks Tapi waktu kita bicara bermakna Membesarkan anak Masuk kegiatan volunteer Akan jauh lebih bermakna daripada sekedar Makan coklat Minum kopi Atau seks Atau night place Hidupnya kayak gitu teman-teman The art of the good life ya kayak gitu Ada kenikmatan disifatnya lebih instan Lebih mudah didapat Bahkan bisa dibeli Gitu ya Gak perlu capek-capek Gak perlu berproses Ini yang orang Yunani sebut dengan istilah Hedonia Sekarang paham kan Arti kata hedon itu dari mana Nah tapi hidup yang bahagia juga bisa dicapai dari Kenikmatan lain yang kadang gak gampang Kadang butuh proses Harus mau capek gitu ya Tapi bisa berkali-kali lipat puasnya Ini yang orang Yunani sebut dengan Eudemonia Atau higher pleasure Menikmati buku ini Lewat dibacain Lewat visual cakep Mungkin termasuk hedonia Karena lo gak perlu usahakan Ya Tapi Buat kita Mau capek-capek Ngabisin belasan jam Baca bukunya Nulis skrip Shoot Edit Ya Berian harus Jauh-jauh Kesini Kemudian Ngedit ini Kemudian Kemudian kita praktekin Juga dalam kehidupan kita Itu Eudemonia Apalagi kalau lo semua nih Bener-bener praktekin Lanjut Lalu ceritain Lalu berdampak ke teman-teman sekililing lo Lalu hidup lo makin baik Lalu lo cerita lagi ke gue Lalu share lagi lebih banyak Itu lebih Eudemonia lagi Nah teman-teman Ini tiga hal yang menurut gue Paling worth it Dari hasil mendalami Isi buku The Art of the Good Life Dari Rolf Dobelli Ada sekitar lima puluhan Poin Yang teman-teman bisa baca sendiri lagi Rolf Sebagai pengusaha Eropa Yang Punya kisah-kisah Yang menarik Punya wisdom-wisdom Yang luar biasa Seakan-akan lagi nularin Slow living Ala Eropa Lalu dicampur dengan Zen mindfulness Ala Zepang Dan Stoikisme Ala Yunani That's why Video ini judulnya Seperti yang teman-teman lihat Jangan cabut dulu Seperti yang biasa Teman-teman tahu Video gue makin kebelakang Makin daging Dan biasanya ada surprise Nah yang mau ngulik lebih lanjut Kumpul yuk Di grup yang udah gue siapkan Di telegram Link nyari di bawah Kenapa gue bikin ini Mungkin teman-teman Habis nonton video ini Pengen diskusi lebih lanjut Pengen ketemu orang-orang Yang sepikiran Atau bahkan men-challenge Pemikiran teman-teman Itu bagus banget Kita punya support system Ya Mana tau malah Bisa jadi Nemu partner in life Nah sampai disini dulu teman-teman Episode dibacain kali ini Surprise nya adalah Another giveaway Buat teman-teman semua Satu buku Dari Rolf Dobelli Dan Tiga Akses premium Ke aplikasi Mentor gue Mentor gue adalah aplikasi Yang tim gue bikin Untuk merangkum Ratusan buku-buku bestseller Di dunia Tinggal lo baca Dalam bentuk tulisan Dan dalam bentuk audio Sehingga seperti dengerin podcast 15 menit Kelar satu buku Ya Premium akses ini Award nya sekitar 700 ribu Karena gue gak kasih akses Yang setahun Nah teman-teman semua Cara ikutan giveaway nya Simple banget Dari video ini tadi Screenshot bagaimana Yang lo suka banget Post di instagram lo Atau di tiktok lo Atau di social media lo Mana aja Tag gue At valeksandro Di instagram Tag juga At mentor gue Titik id Nanti gue akan tentukan Pemenangnya Satu minggu Dari sejak video ini tayang Diumumkan di instagram gue Dan juga di comment section di bawah Jadi rajin-rajin Untuk balik sendiri Dan ngecek siapa pun Oke Kalau mau ngecek Aplikasi mentor gue Bisa juga Ada link download Yang di bawah Yang teman-teman bisa langsung Aplikasikan Sekian dulu teman-teman Episode di bacaan kali ini Semoga ngebantu kita Untuk punya Good life Yang kita impikan Alright Salam produktif Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax